Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Perkenalkan saya Ibu Mutia, Guru Bimbingan Konsuleng Classful Halo, apa kabar? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu Alhamdulillah, anak-anakku semua sekarang sudah berada pada kelompok peminatan BIPA dan kelompok peminatan IPS Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi layanan bimbingan konsuleng Dengan topik peminatan Berdasarkan panduan atau pedoman dalam implementasi kurikulum 2013 Menyatakan bahwa peminatan merupakan proses pemilihan dan penetapan kelompok peminatan mata pelajaran Lintas minat dan pendalaman minat Yang tentunya didasarkan atas tiga faktor Yang pertama itu potensi, kedua dukungan, dan ketiga peluang Ada pun potensi yang dimaksudkan adalah Keterdasan, kemampuan, bakat, minat, dan bahkan cita-cita yang kalian miliki Sedangkan dukungan, dukungan di sini yang paling utama adalah dukungan kedua orang tua Dukungan keluarga, dan dukungan lingkungan sekitar Juga, peluang Peluang, dalam hal ini SMA Negeri 2 menyiapkan dua peluang peminatan Yaitu peminatan kelompok BIPA dan peminatan kelompok IPS Selanjutnya, anak-anak semua juga perlu memahami Tentang apa tujuan dan fungsi daripada peminatan itu sendiri Ada pun tujuan dari peminatan adalah Untuk mengembangkan kompetensi yang kalian miliki Baik kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan Yang tentunya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan Sedangkan, fungsi peminatan itu sendiri Di antaranya, yang kami sebutkan ada dua Yaitu fungsi pemahaman, dan yang kedua Pemeliharaan dan pengembangan Ada pun yang dimaksud dengan fungsi pemahaman Tentunya, dengan informasi dan orientasi yang kalian keoleh Maka kalian akan memahami potensi yang kalian miliki Yang tentunya, potensi tersebut Mengantarkan kalian untuk mendapat keputusan penetapan peminatan Dan yang akhirnya, peminatan yang kalian jalani Ini adalah merupakan awal dari Menggapai cika-cika atau masuk keperbulan ini Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan Tentunya, dengan kalian sudah memahami potensi yang kalian miliki Dan sudah sesuai dengan peminatan yang kalian jalani Diharapkan kalian akan merasa nyaman Terpelihara Sehingga potensi, bakat minat dan kemampuan kalian Bisa dikembang secara optimal Waktu pelaksanaan Pemilihan dan penetapan Dilaksanakan melalui dua alternatif Yaitu, alternatif pertama Pemilihan dan penetapan peminatan Bersamaan dengan PPDB Artinya, penetapan peminatan Sudah diputuskan sebelum dinyatakan diterima Di sekolah yang dituju Alternatif kedua Yaitu, pemilihan dan penetapan peminatan Dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun ajaran Artinya, keputusan penetapan peminatan Dilaksanakan setelah siswa tersebut Dinyatakan diterima di sekolah yang dituju Baiklah, dan aku semua Pada kesempatan ini kita akan mencoba Memahami bagaimana sih penetapan peminatan SMA Negeri 2 Situ Gondol SMA Negeri 2 Situ Gondol Memakai alternatif penetapan kedua Yaitu, proses pemilihan dan penetapan peminatan Dilaksanakan pada awal minggu pertama tahun kewajaran Sehingga, kalian dinyatakan peminatannya Setelah diterima di SMA Negeri 2 Situ Gondol Ada pun data-data yang digunakan Untuk penetapan peminatan Yang pertama adalah Nilai rapot SMP Dari nilai rapot SMP Kita bisa mengetahui Bahwa kalian kira-kira bisa ke peminatan lupa Atau ke peminatan IPS Selanjutnya Ada minat peserta didik Ketika kalian mendaftar di SMA 2 Maka kalian disuruh mengisi Minat Angkat minat Yang tentunya Itu harus disetujui oleh orang tua kalian Ketiga Data rekom dari guru BK SMP Rekom dari guru BK SMP Tentunya juga Menjadi salah satu pertimbangan Dari penetapan peminatan Karena guru BK SMP Tentunya sudah tahu kira-kira Arah peminatan dari kalian Berikutnya SMA Negeri 2 Tidak cukup dengan minat dan data Dari SMP Tetapi Seperti yang pernah kalian jalani Bahwa Dilaksanakan tes matrikulasi Dan tes psikologi Tentunya Tujuannya adalah Pelaksanaan tes matrikulasi Untuk mengetahui Bahwa Kemampuan Atau potensi yang kalian miliki Apakah memang Cenderung ke kelompok peminatan IPA Atau peminatan UPS Kita mengetahui Bahwa nilai gelapan Dari Rapot SMP Dari SMP yang satu Dengan SMP yang lain Itu tentu Memiliki makna yang berbeda Tetapi ketika tes matrikulasi Yang dijalankan oleh SMA 2 Maka SMA 2 akan mengetahui Bahwa Kalian cenderung ke peminatan IPA Atau UPS Berikutnya juga SMA 2 Bekerjasama dengan Pihak psikologi Untuk menyelenggarakan Tes asesmen psikologi Kebetulan Dalam hal ini Kita Bekerjasama dengan Kreativa Yang ada di Surataya Dari hasil tes asesmen psikologi Dapat memahami Kira-kira Arah bakat Apakah kalian cenderung Ke peminatan IPA Atau ke peminatan IPA Dari data-data itulah Akhirnya Sekolah melaksanakan Pendetapan peminatan Peminatan Kelompok IPA Sebanyak 6 kelas Dan Peminatan Kelompok IPA Sebanyak 4 kelas Bagi anak-anakku Yang masuk Kelompok Peminatan IPA Nanti Akan memperdalam Pelajar Salah satu Mata pelajaran Peminatan Biologi Misalnya Di lab Biologi Dan Untuk yang masuk Ke peminatan IPA Akan memperdalam Salah satu Mata di peminatan Misalnya Geografi Di lab Geografi Selamat Bagi anak-anakku semua Semoga Peminatan Yang kalian Jalami sekarang Betul-betul Sesuai Dengan potensi Yang kalian miliki Kecerdasan Kemampuan Bakat Minat Bahkan Cita-cita Kalian Baiklah Anak-anakku semua Yang ada di rumah Pesan dari sekolah Menjaga kesehatan Sosial distancing Dan Stay rumah Masa depan Adalah Milik mereka Yang menyiapkan Hari ini Dari saya Pedigodang Yulur Assalamualaikum Warahmatullahi Gua berkat Terima kasih